Bacaan Liturgi Kamis 8 Februari 2024, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-5, Perayaan Fakultatif, Santa Yosefina Bakti, Perawan, Perayaan Fakultatif, Hieronimus Emelianus. Bacaan dari kita pertama Raja-Raja. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astyorep, Dewi Orang Sidon, dan mengikuti Milkom, Dewa Kejijikan Sembahan Orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengurbanan bagi Kamos, Dewa Kejijikan Sembahan Orang Moah, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloh, Dewa Kejijikan Sembahan Bani Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya, supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, Oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja, demi daud ayahmu, aku belum mau melakukannya, selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmulah, aku akan mengoyakannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, demi hambaku daud, dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Perhatikanlah aku, demi keselamatan yang datang daripadamu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu, dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa, yang menjadi perangkap bagi mereka. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kurbankan, demi roh-roh jahat. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu. Sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Venisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan itu dari anaknya. Yesus berkata kepadanya, Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi ibu itu menjawab, Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, Karena kata-katamu itu pulanglah, Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ibu itu pulang ke rumah, Dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, Sedangkan setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.